Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dia mengatakan bahwa setelah surut, bantuan sudah kita kirimkan dan kita pastikan seluruh warga di Narmas Semarang sudah mulai beraktifitas normal. Sesegera mungkin kita perbaiki tanggul yang jebol agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Itu pernyataan Ganjar yang mengupload video dirinya mendatangi dan mengecek tanggul yang jebol itu dengan kues. Sambil bersepeda dengan seragam sepedanya seperti itu pemirsa. Sempat naik tangga kemudian menuruni ini ketemu warga tetapi juga aneh juga gitu ya warga-warga yang ditemui dia dengan penampilan seperti itu ya kayaknya nggak butuh juga ya. Tapi inilah hebatnya Ganjar Pranowo ya. Mungkin begini pemirsa ya. Banjir itu malah penting ya. Banjir itu malah penting mungkin ya. Paling tidak dengan adanya banjir di sini, banjir di sana, banjir di tempat-tempat lain di Jawa Tengah, dia bisa upload atau membuat konten bahwa dia itu peduli. Mungkin itu ya tetapi bagaimana penderitaannya itu tercermin dalam sikapnya bagaimana dia menunjukkan kalau dengan goesnya kayak begitu dan lain sebagainya, nongkrong di sepeda, menyaksikan, lihat orang sedang berduga karena perumahan di dinar indah atau di korban banjir yang lain. Dan kayak nggak ada empatinya gitu ya. Ya itu memang intinya banjir tidak penting bagi dirinya. Tetapi banjir penting bagi dirinya kalau itu adalah ada kesesuaian konten. Dan karena itu memang tampaknya ya di belakang Ganjar ini adalah satuan tugas khusus ya. Satuan tugas khusus untuk membuat bagaimana video ini dibuat sebaik-baiknya. Ya apa namanya Ganjar naik tangga ya kan ngecek kalinya bertemu dengan masyarakat ya tanya masih kuat beli sepatu nggak? Nah kalimat-kalimat seperti itu yang tampaknya juga nggak di gubris oleh warga. Mungkin warga juga tahu bahwa ah Ganjar cuma bikin konten aja. Ya mungkin seperti itu pemirsa dan cara berfikirnya Ganjar ya setelah banjir nanti kita bantu kita selesai. Tetapi bagaimana rencana besar untuk membentengi warga dari kemungkinan terjadinya banjir di dinar mas apa di mana itu kan itu menjadi persoalan yang luar biasa. Ya di dinar indah maaf itu menjadi persoalan yang luar biasa. Tidak ada solusi yang direncanakan secara memadai. Ya kita tahu pemirsa banjir mungkin di sebagian tempat di Semarang itu sudah mulai surut walaupun di tempat lain juga ada banjir yang lain lagi gitu. Tetapi dalam kasus jebolnya tanggul di perumahan dinar indah meteseh tembalang kota Semarang itu memang agak ngeri ya karena hampir menyentuh atap rumah gitu ya. Dan ada korban meninggal ya. Ini teragedilah bagi masyarakat ya yang diterjang banjir bandang ya gegara tanggul kali babon itu jebol ya saat itu tanggul itu sedang ditambal ya. Ya ini agak ngeri juga karena tambalannya itu cuma karung-karung pasir pakai bambu kelihatannya ini ya seperti apa ya. Ya makanya alangganan setiap tahun gitu ya mungkinlah beda ya beda perencanaan. Kalau perencanaan itu matang ya walaupun para baser itu mengkritik tentang sumur resapan. Sumur resapan itu punya dua fungsi ya bagi masyarakat Jakarta yang saya beberapa kali ngobrol sama mereka itu. Yang pertama adalah mengurangi secara luas banjir karena sumur serapan ini bukan satu dua puluhan ribu gitu ya. Yang kedua adalah dia menjadi stok atau gudangnya penyimpanan air. Ya jadi air tidak langsung ke laut tetapi masuk ke tanah dan itu di musim kemarau gak jadi apa namanya sumur-sumur itu sangat berfungsi untuk tetap bisa digunakan pemirsa. Ya jadi ada beberapa daerah ya setelah programnya Anies Baswedan ini menggunakan sumur resapan kita tidak kesulatan air. Jadi kalau kita ambil air dari apa dengan pompa itu ya masih cukuplah untuk kebutuhan kemarau sepanjang apapun. Karena apa? Ya itu tadi stok airnya itu cukup. Ini strateginya jadi alir air itu ditahan tidak segera tapi diteruskan ke dalam tanah itu ya. Nah Semarang kita tidak tahu mungkin dia karena para baser itu habis-habisan ya dalam mengkritik apa namanya konsep tentang sumur resapan yang dikembangkan oleh Anies Baswedan ini. Ya mungkin Jawa Tengah mau meniru itu agak susah juga. Ganjar peranau mau meniru gimana coba ya sementara mungkin mengandalkan anggaran yang besar untuk membuat bendungan atau reservasi air yang besar membuat danau buatan itu juga biayanya mahal sekali. Tetapi akibatnya apa? Ya ketika kebencian dari para baser itu seperti itu akhirnya malah memukul pada bosnya itu sendiri. Kesulitan Ganjar mau apa? Ya paling tinggi ya nanti kalau ini saya belikan sepatu deh kalau enggak kuat beli sepatu. Nanti buku-buku bisa kita kirim. Ya kalau seperti ini ya ini tugasnya siapa ya kalau gubernur hanya begini saja. Tetapi ya inilah pemirsa gubernur Ganjar itu memang hebat ya. Jadi bisa memanfaatkan ya derita warganya untuk dia tampil. Ya setor muka katanya apa? Setor muka ya ini di apa namanya guru honorer ini misalnya. Banjir urusan belakang yang penting goes dan tiktok dan setor wajah biar kelihatan sibuk. Memang sih kalau misalnya banyak banjir di Semarang atau di Jawa Tengah yang lain memang Ganjar Pranowo itu kelihatan sibuk kesana kemari ngecek pompa ngecek ini. Tapi ya itu aja dan dimanapun begitu ya langsung diunggah sendiri oleh Youtube-nya oleh Twitter-nya atau apa gitu. Ya tetapi ya sibuknya itu ya malah membuat oh seolah-olah dia dekat dengan rakyat. Tetapi mungkin rakyat seperti tercermin dalam video yang diunggah itu sudah enggak peduli sama dia. Di akhir-akhir video itu pemirsa dengan durasi berapa menit ya 1 menit 29 detik ya di bagian akhirnya itu Ganjar sudah ngomong panjang lebar itu enggak dipedulikan lagi oleh warga. Warga kelas bawah kalau saya melihat penampilannya itu ya. Kawulo Alit atau warga Sandal Jepit. Enggak bergerak untuk mendekat kepada Ganjar Pranowo. Mereka mungkin tahu gitu ya sudah mengerti, sudah banyak membaca berita, melihat komentar-komentar di pers gitu. Yang memang tidak benar-benar tidak mengerti itu setampaknya atau tidak mau mengerti itu adalah mungkin para surveyor saja ya. Sebetulnya Ganjar itu sudah berakhir ya. Apalagi kalau Jokowi dibegitukan oleh Megawati, Ganjar memang sudah tidak dihitung ya. Karena apa? Ya mungkin di mata-kaca-mata Megawati itu ya dalam kata-katanya yang ada di pidaktunya itu. Bekerja dulu, berprestasi dulu. Jangan cuap-cuap dulu tapi tidak bekerja. Nah kayak-kayak beginilah yang tipenya itu ya. Menunjukkan bahwa ini loh aku bekerja, ini loh aku bekerja. Jadi menunjukkan saja bekerjanya itu seperti apa. Itu tidak jelas. Dan hasilnya adalah banjir yang tidak berkesudahan di Semarang. Berapa triliun saja dilihat dari materi yang harus menjadi korban dari cara penanganan gubernur yang seperti ini. Banyak sekali pemirsa. Ya kalau dihitung itu banyak sekali. Karena banjir itu bisa dikatakan sampai 13 hari. Akhir Desember sampai sekarang. Dan Ganjar mengupload video ini. Ya ini kemarin itu Blora juga masih banjir. Kudus juga mungkin masih banjir. Padi juga masih banjir. Mungkin Semarang sebagian sudah tidak banjir lagi. Tetapi sampah bau busuk ya dan peneritaan yang luar biasa tidak segera selesai. Sementara Ganjar datang dengan bergoes ria. Ya kan? Dan kayaknya empatinya begitu saja. Bila itu fiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.